Selamat datang di channel sejarah.com Jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya Pada tanggal 15 Juli tahun 1947 Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi Tentu pimpinan Republik Indonesia menolak permintaan Belanda ini Tujuan utama serangan Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan kawasan yang memiliki sumber kekuatan dunia Terutama minyak, namun sebagai kedok sebagai dunia internasional Belanda menamakan serangan militer ini gerakan polisionil Dan mencetuskan tindakan ini urusan dalam negeri Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. Van Mook menyampaikan pidato radio di mana dia mencetuskan Bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan linggar jati Pada masa itu banyak tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100 ribu orang Dengan persenjataan yang modern Termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia Konferensi pers pada malam tanggal 20 Juli di Istana Di mana Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya gerakan polisionil Belanda pertama Serangan di beberapa kawasan, seperti di Jawa Timur Bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam Sehingga dalam bukunya, J. Amor menulis serangan militer Belanda I dimulai tanggal 20 Juli tahun 1947 Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang diduduki oleh Republik Indonesia di Sumatera Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat Yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur Di Sumatera Timur, tujuan mereka adalah kawasan perkebunan tembakau Di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara Dan di Jawa Timur, tujuan utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula Pada serangan militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus Yaitu Korps Speciale Troepen, KST, di bawah Westerling yang sekarang berpangkat kapten Dan pasukan para satu di bawah Kapten Cesis Selaar Pasukan KST, pengembangan dari DST, yang sejak kembali dari pembantaian Westerling Pembantaian di Sulawesi Selatan belum pernah beraksi lagi Sekarang diberi tugas tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat Serangan tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia Yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan Pada tanggal 29 Juli 1947 Pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura Sumbangan palang merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda Dan mengakibatkan toasnya komodor muda udara Mas Agustinus Adi Sucipto Agustinus Adi Sucipto, komodor muda udara Dr. Abdul Rahman Saleh dan perwira muda udara 1 Adi Sumarmo Wiryoku Sumo Republik Indonesia secara resmi, mengadukan serangan militer Belanda ke PBB Karena serangan militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional Yaitu persetujuan linggar jati Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional Termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer Atas permintaan India dan Australia Pada tanggal 31 Juli 1947 Masalah serangan militer yang dilancarkan Belanda Dibawa masuk ke dalam cara Dewan Keamanan PBB Yang kemudian mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 Yang pokoknya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947 Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia Dan bukan Netherlands Indy Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 Kemudian resolusi nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947 Resolusi nomor 36 tanggal 1 November 1947 Serta resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 1949 Atas tekanan Dewan Keamanan PBB Pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda kemudiannya mencetuskan Akan menerima resolusi Dewan Keamanan sebagai menghentikan pertempuran Pada tanggal 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda Menerima resolusi Dewan Keamanan Sebagai melakukan gencatan senjata Dan pada tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik Indonesia dan Belanda Dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara KTN Karena benar anggota tiga negara Yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral Australia diwakili oleh Richard Kirby Belgia diwakili oleh Paul van Zylen dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham Sekian dulu ulasan video kali ini Jangan lupa like, komen dan subscribe Supaya Anda yang pertama mendapat update video terbaru dari sejarah.com Terima kasih